Empat sekolah di Kota Banjar mengikuti penilaian adiwiata tingkat Provinsi Jawa Barat. Jujuan penilaian adiwiata ini untuk memotivasi warga sekolah agar lebih semangat dalam mengeluarkan gerakan peduli berbudaya lingkungan sekolah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar mengusulkan empat sekolah untuk maju dalam penilaian sekolah adiwiata atau sekolah berbudaya lingkungan tingkat Provinsi Jawa Barat. Tiga sekolah jenjang SD dan satu sekolah jenjang SMP dinilai memiliki komitmen dan edukasi agar warga sekolah berwawasan lingkungan. Tingkat komponen penilaian sekolah adiwiata yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk tekan Provinsi kita mengusulkan empat yaitu SD 2 Banjar, SD 2 Hegar Sari, SD 1 Karya Mukti, sama SMP 9. Tiga komponen penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi yang menjadikan fokus utamanya itu adalah komitmen dan edukasi kepada warga sekolah agar berwawasan lingkungan. DPW Himpunan Pegiat Adiwiata Indonesia Kota Banjar mendukung dan mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah diusulkan dalam penilaian sekolah adiwiata. Pihaknya melakukan pendampingan ke sekolah dengan cara mengecek kesiapan administrasi hingga kelengkapan sarana-prasarana. Kami dari Himpunan Pegiat Adiwiata Indonesia Kota Banjar mendukung bahkan sekaligus mengapresiasi dengan adanya verifikasi lapangan untuk beberapa sekolah di Kota Banjar yang kami usulkan ke tingkat provinsi. Kami pendampingannya ke sekolah-sekolah itu dari mulai mengecekkan kesiapan administrasi yang dibutuhkan untuk adiwiata, lalu kelengkapan sarana-prasarana pendukung terhadap penduri lingkungannya. Tim verifikasi lapangan yang melakukan pengecekan keempat sekolah dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan pihak sekolah, tetapi untuk memotivasi warga sekolah agar lebih semangat dalam gerakan peduli berbudaya lingkungan sekolah. Diharapkan melalui penilaian sekolah adiwiata dapat menggerakkan warga sekolah. agar lebih peduli lingkungan.